Assalamualaikum Waalaikumsalam Berjumpa kembali bersama saya Wong Ganteng Santonyo Mohon untuk tidak menyebutkan nama dan identitas Dalam percakapan ini Karena percakapan ini saya naikkan dalam konten Youtube Iya mbak Siap mas Kayak yang aku ngatap tadi itu Adikku sepupu ya Keponatan lah Kan masuk penjara tuh Nah kasusnya itu besar banget Oh ngambil uang Memajikan Paspor Reviat digadakan Paspor temennya digadakan Terus pakai paspor Reviat temennya bosannya Sambil uang Pokoknya total Mungkin 200-200 Salah pilih Terus Hari ini kan Aku telpon ke Sambil uang Sambil uang Mbak Sinyali sampai putus-putus Sambil uang Nah makan nih Sambil uang Sambil uang Sambil uang Lagi bingung kok Bertanya sama saya itu Sambil uang Sambil uang Sambil uang Pastikan sama majikannya Kalau udah jadi tersangka Terus anaknya Nggak bisa ngaku Mas Untuk bukti Itu loh Iya Makanya Itu kan Di jawaban dari agent Kan sampai belum ngomong sendiri Sama majikannya Iya Ngomong dulu Sama majikannya Karena yang mencabut berkas itu Majikan Oh gitu Iya dong Terlepas ya Terlepas Usaha ini itu nanti Diterima Dikabulkan Sama Pengadilan Iya apa enggak Atau Si majikan Iya apa enggak Otomatis kan Ya kalau majikannya Alah Aku kepingin menjarak Noong iki Aku mau Bayari Kalau majikan begitu Ya sudah jalan Tapi kalau Oh ya sudah Mau apa Saya bayar Hitam di atas putih Atau kita ke kantor polisi Saya serahkan uang Polisi sebagai saksi Bahwa tuntutan ini Dicabut Ibaratnya Ngomong kayak gitu Kan nggak ada masalah Oke Iya Terus kita bisa besok nggak mas Iya bisa Kalau si anak tadi Menulis nama sampai lengkap Iya kan Setelah menulis lengkap Terus dikirim ke alamannya sampai Terus sampai bawa suratnya Terus Hari dan jam jemuknya sampai ada Ya sampai tinggal jemuk Di surat itu sampai tunjukkan ke mereka Boleh Oh gitu Boleh Anaknya kan nggak nyari aku Tuh mas Nyari keluarganya Orang Nyari bujuhnya Orang Pertanyaan saya gini Pertanyaan saya gini Apakah kita harus membantu Orang ketika orang itu Tidak peduli dengan Kita Atau dengan siapapun Pertanyaan saya disitu Ya Enggak sih Nah Kalau menurut saya Daripada keluarganya Ngedol Sembarang kalir Dan semuanya Dan mengampuni Mending nggak apa-apa Dia dapet pembelajaran Duitnya Duitnya disimpan Nekah usaha liannya Oh gitu Dikeng ramut Seng ngute-guteke Dikeng ramut Seng ngute-guteke waras Oh nguteke Gak waras Kok dibelani terus Ya panggak gak waras Soalnya ngerosok Anak seng belani Sampain paham gak Oh Paham Nah Aku gak ngerti Sampain posisinya Dengan keluarganya Sebagaimana Atau seperti apa Kan saya gak ngerti Tapi Hemat saya Kalau sudah menjadi Tabiat Nek wis Dati watok Nek watok Iku domini sirup O.B.H Big Formula Iku jik iso Tapi Nek watok Adik kudubie Ya gak apa-apa Kalau ibu ee Pingin bantu Pingin bantu Temen-temen ee Semuanya Yaudah Digadeinnya Dimana Dibayar Oh gitu ya Iya Jadi gak usah Menyelamatkan Yang di penjara Dibayarin aja Utang-utangnya Berapa 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 Paspornya balik Ya wes Dikenokan Wes aman Iya sih Berarti yang Yang dia di penjara Itu sejarah Saya gak Saya tidak Menyarankan Ya Saya tidak Menganjurkan Membiarkan Tapi saya Memberikan Masukan Tolong Jadi ini yang Harus digarisbawahi Karena namanya Konten ini Bisa di Wolak-walek Wolak-walek Iya kan Saya cuman Sampai Nelfon aku Kan ngajak Mikir Lah tak Ewangi Mikir Nah makanya Tak Ewangi Mikir Tak Ewangi Mikir Dengan cara Berpikirku Belum tentu juga Cara berpikirku Mesti bener Kan kayak gitu Tapi Menurut saya Memberikan gambaran Dimana bahwa Kalau temen-temennya Dan orang tuanya Mandegani Wongsing tanggung jawab Terhadap anak Ya sudah Kita bantu Untuk Bayarin Utangnya mereka Yang digadai paspor Tadi Berapa Ditotal Ditransfer Terus paspornya keluar Lepiarkan Tapi kalau ibunya Mau kehilangan Uang apapun Demi anaknya Yang dicintainya Itu kan sudah Urusan yang berbeda Dengan kita Karena kacamata Ibu menyelamatkan Anak itu Dimanapun Selalu akan berusaha Seperti itu Bener gak Nah Gini Gini Sudah Kita gak perlu Cerita yang nangis Yang Kalau sama saya Saya tidak Menggunakan hati Maksudnya Dalam Menyelesaikan Persoalan Itu Hati Saya pakainya Sekitar 30-40% Yang saya gunakan Lebih banyak ke logika Sekarang logikanya Ya Nek ibu Eh wis Gak hati Ya wis Dia mau kayak gitu Yaudah dibantu aja Kita diodilan Sama majikan Terus dibantu Semuanya Anaknya bisa keluar Ya wis Bebas Pulang Indonesia Tapi kalau Ibunya Bisa Kita kasih tau Bahwa Ya ini pembelajaran Anak-anakmu Terlalu Mbok seneng Mbok belo Sembarang kalir Dati ini Ngeneki Mbolan baleni Mbolan baleni Soalnya Rumang sawang tuane Isok Mandekani Isok Nyembadani Lasa ini Awak mau nyembadani Terus Nyembadani Arek Sengdui kelakuan Gak kena ditoto Lak ya remuk Toh Bule Kan ngomong Ini Ya Tapi Ya Kita gak bisa Kan Tapi kan Kalau kita sarankan Boleh Kita ngajak ngobrol Dia untuk berdiskusi Kan Boleh Membuka pikirannya Dia kan Boleh Tapi Keputusan kan Balik ke dia Bisa dipahami Tadi kan Bisa-bisa Terus Tadi kan Aku ya minta datanya Koncon-konconnya itu Yang dipinjemi uang Yang pakai Data dia untuk Pinjemi bank lah Yang Pasporin Mereka Bisa digadakan lah Totalnya itu Berapa Bisa catati Bisa catati Mas Bisa screenshot Ngeku kan Keluargane kan Mau tanggung jawab Gitu loh Adi E kan Luguh Gitu loh Pokoknya Weng temen lah Maksudnya Jujur gitu loh Adi E Seji E Ini Ya punaan Kula ya Ini Makanya Dia kan Ya Apapun gak dibayar Mbak Gitu Terus Bagiannya kan Gimana caraku Bantu Terus Aku yang ngomong Lek Untama Totalnya itu Gak melebihi gajiku Ya tak bantu Bulan depan Aku kan gitu Nah ternyata Totalnya ini lah Melebihi gajiku Ya mas Jangan Jangan Dilibatkan Jangan Dilibatkan Lebih-lebih gaji Jangan Ya Ya Kalau perlu Kalau perlu Sudah ditotalin Datanya Kumpul Kalau dianya Mau datang ke Hongkong Boleh Ya kan Datang ke Hongkong Kak adiknya Atau kakaknya Atau ibunya Ya Terus datang ke penjara Ijin Dia juga Atau ke KJRI Minta Rekomendasi Untuk menengok Dia Kan boleh Itu KJRI Oh iya boleh KJRI pasti punya data Itu Orang yang akan dipenjara Karena apa Karena apa Itu mesti terdata Di KJRI Tinggal datang Ke KJRI Gitu Terus Nama ini Di penjara mana Oke Ada nomor teleponnya Telepon Atau kirim Kita berkirim surat Atas nama ini Tahanan sel nomor sekian Ini selaku saudaranya Ada surat Legesan dari KJRI Atau Jadwalnya Menengok KJRI hari apa Dia bisa ikut Boleh Oh gitu Iya gak ada masalah Itu Itu gak ada masalah Berarti kayak Berarti kayak aku gitu ke KJRI dulu Terus minta datanya dia itu Saket ya Minta data bisa Minta data bisa Tapi ketika sampai tidak meninjukkan hubungan keluarga Maka KJRI juga akan mikir Oh makanya itu ya Nah iya ya Soalnya kan Kalau ada terjantung dalam kakak Atau akte Nah ternyata Singmoro ibu eh Gak mungkin KJRI gak ngewangi Gak nulungi Untuk Nyambangi Pengendangi Nah penjara Kan gak mungkin Pasti boleh Karena Orang yang di penjara itu Mbak Itu pasti diberikan kesempatan Untuk berkabar Kepada keluarganya Karena kalau orang di penjara itu Telepon Baju Semuanya yang dipakai Pada saat ditangkep itu kan Pasti disita kan Diamankan Jadi dia tidak bisa kontak dengan siapapun dan apapun Tapi KJRI kan pasti tahu Pemerintah Indonesia nya Anak-anak Indonesia yang masuk penjara kemarin Aku sebenarnya dari polisi itu Sama Miss Juni yang diwancai Sebenarnya mau dikasih juga Daftarnya Cuman Kita bilang Gak terlalu penting Gak apa-apa Disimpan aja dulu Karena Ya mungkin Suatu ketika Nanti Soalnya kan kemarin Waktu itu kan kita Yang money laundry Yang kena kasus Jual ATM Nah Jual ATM itu kan ada yang di penjara tuh Sampai 10 tahun Nah Kita itu Sama polisinya Ya coba Kalau kamu mungkin Tak kasih akses ke penjara Kamu bisa wawancarai mereka Bagaimana modusnya Supaya yang lainnya Tidak sampai kena Nah Kan Polisi kan baik Hongkong Ya kan Cuman Karena jadwal kita Masih terlalu padat Nah sama Miss Juni Aku pulang Indonesia Miss Juni kemarin ya Urusan BP2 Emiden ABCD Blablabla Ya kita pending dulu Untuk itu Nah itu kalau untuk Data penjara ya KJRI pasti ada Cuman harus hubungan keluarga Nah nanti ditanyakan tuh Rentenernya dimana aja Diteleponin Didatangi kantornya Berapa tunggahannya ABCD Blablabla Kalau bisa sih ya Uangnya jangan ditransfer Keluarganya suruh berangkat Dibawa aja Terus dilunasi Oh gitu? Iya terus dilunasi Nek-nek dilewat Perusahaannya penting Anak jari ini Mbak Yu jari ini Nek-nek penjara Mbak Yu ini Apa adiknya? Paham gak? Ya kan? Tiket pesawat Nek are pintar Ya bisa ngelik Yang murah Saat ini tiket Satu juta setengah Terus nyampe Hongkong Oh berarti Ini kontak aku Sekarang saya di Indonesia Kalau mau datang ke rumahku Datang sini Boleh Maka nih Tadi tuh aku mau tanya itu Saman sibuk terus Mak Saman kan di Kediri kan Terus dia posisinya kan Di Pare situ kan Ya boleh suruh ke sini Mas Yang pun berarti Anak adik aku tak suruh Ke tempat yang sampean Nanti aku tak lama Tengah mas Kediri simpan bungul Desa Wanojoe Nanti tak WA lah Nggak Saman di Angge Siap Gak usah Saman gak usah bingung Mbak ya Justru Nek wong ada masalah Kitanya Jangan ikut bingung Tapi kitanya mendinginkan Jadi Kitanya memberikan solusi Itu Enak Jadi Nek Nah orang-orang bingung Ini kan tako Di tako Iya orang ngerti Bingung Bener gak Nah Tambah bingung Terus Aku dituahkan Kalau orang itu Mas Iya gak apa-apa Dan ngomong ini aku Aku rasa turun ya Yang siji nangis Yang siji curhat karunangis Yang bojolnya Lempeng Kalau orang-orang Orang-orang bingung Caranya Bojolnya Benar-benar Mertuk Terus Ibu itu nangis-nangis Jadi Nangis-nangis Terus aku bingung Sampai Ngomong Sampai Ngomong Es Dawud Ngaru makan Gedang goreng Terus Sampai Ngejauw aku Wih Dijamin Sampai Nggak Sampai Sampai Stress Dijamin Nangis-nangis Ngomong Ngomong Ini lu Enak Bukan 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 Begitu Bukan Gak enek Gunane Sampai Ngan Buli Yang Baik Hati Selalu Sampai Enek Gunane Sampai Ngandani Aku Terus Telepon Aku Ketemu Aku Gunane Sampai Itu Berguna Sekali Siap Salam Dua Hari Kira Anggup Bumi Sampai 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 Sembilan Iya Pokoknya Berkabar Jangan Mendadak Berkabar Dulu Soalnya Takut Besok Aku Mau Nyekare Buku Aku Nggak Tahu Agenda Lusa Soalnya Aku Juga Nganterin Anak Pasporan Dimelitar Anak Mau Proses Makanya Pak Janjian Dulu Yang Enak Ngurusi PT Barang Ini Ngurusi Bisnis Siap 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 Selalu Sampai aneh Oke teman-teman semuanya Apapun itu ceritanya Namanya masalah Kita tidak bisa Keluar dari masalah Bahkan hidup kita Sebenarnya kita hidup aja itu udah masalah Tapi bagaimana Menyelesaikan masalah itu yang terpenting Oke keep stay tune Youtube channel and see you next video Bye bye